Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat bertemu kembali Dengan mari belajar bersama Kang Anung Materinya masih melanjutkan yang kemarin ya Masih tentang gerak Nah sekarang kita adalah Materinya gerak lurus Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus Nah karena lintasannya lurus Maka akan menyebabkan besaran jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan memiliki nilai yang sama Artinya disini besarnya jarak itu akan sama dengan besarnya perpindahan Begitu juga nilai kelajuan dan nilai kecepatan itu memiliki nilai sama Itu disebabkan karena benda bergerak lurus Nah gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus Dan memiliki sifat yang pertama itu kecepatannya tetap Yang kedua jarak yang ditempuh berubah beraturan Jadi dalam setiap saat ini akan mengalami perubahan jarak secara teratur Kemudian GLB memenuhi rumus S sama dengan S0 Plus P kali T Dimana S0 adalah jarak mula-mula dalam satuan meter S adalah jarak tempuh dalam satuan meter V adalah kecepatan satuan meter per sekon T waktu dalam satuan sekon Kemudian contoh Gerak lurus beraturan adalah Sepeda melaju dengan kecepatan yang sama Di jalan yang lurus Nah sekarang grafik gerak lurus beraturan Nah grafik hubungan antara S dengan T Dengan waktu T Maka digambarkan Nah disini dari grafik ini Ini merupakan grafik hubungan antara jarak dengan waktu Jadi ketika T nya sama dengan 0 Maka jaraknya juga 0 Kalau kita baca grafik T nya 1 Ini jaraknya adalah 9 T nya 2 Jaraknya 18 T nya 3 S nya 27 Jadi disini dalam setiap sekon itu terjadi penambahan jarak Sebesar 9 meter Jadi ini merupakan grafik hubungan antara jarak dengan waktu Jadi ketika waktu terus bertambah Waktunya bertambah meningkat Tambah besar Maka jaraknya juga bertambah besar Kemudian yang kedua Grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu Nah disini digambarkan Grafik hubungan antara V dengan T Nah dimana kalau kita lihat grafik ini Maka misalkan disini Ini ke arah kanan adalah T ya Ini adalah V Jadi kalau T nya T 0 Ini V nya 9 T nya 1 V nya 9 T 2 T nya 4 V nya 9 Jadi disini setiap waktu Maka memiliki kecepatan yang tetap Jadi ini kecepatannya tetap Ya Sirinya ya Kemudian yang tadi ini jarak Berubah Secara teratur Selanjut Contoh soal disini Arman berada 60 meter dari SPBU 60 meter dari SPBU Mengendarai motor dengan kecepatan 15 meter per sekon Menjauhi SPBU Dalam waktu 20 detik Hitunglah posisi akhir dan jarak Yang ditempuh Arman Dari soal ini Tulis dulu yang diketahui Berarti Berada posisi awal ya Berarti disini S 0 Sama dengan 60 meter Mengendarai motor Dengan kecepatan 15 13 meter per sekon Berarti V nya 15 meter per sekon Dalam waktu Berarti T nya 20 detik ya Atau sekon Nah kemudian yang ditanyakan Yang ditanyakan A adalah Posisi akhir ST Sama dengan berapa Kemudian yang B adalah S Jaraknya berapa ya Jawab ya Untuk yang A Berarti ST sama dengan S 0 Ditambah V kali T Sama dengan 60 Tambah 15 Kali 20 Sama dengan 60 Ditambah 300 Berarti 360 meter ya Posisi sekarang Kemudian yang B Kemudian yang B Adalah Jaraknya Jarak Atau S Dicari dari S sama dengan ST Dikurangi S 0 Atau posisi akhir Dikurangi Posisi awal Yaitu 360 Dikurangi 60 Sama dengan 300 Meter Jadi itu Posisi akhirnya Pada 360 Meter Kemudian Jarak yang ditempuh Arman itu Sejauh 300 Meter Lagi Kita lanjutkan Dengan Contoh Soal Grafik Jarak Terhadap Waktu ST Hitunglah Kecepatan Benda Jika grafiknya Seperti ini Berarti Kita Buat Misalkan Ini titik A Ini titik B Ini C Berarti A S S Sama dengan 3 T Sama dengan 0 Kemudian Kemudian Yang B S S 9 T S 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 T T T T S Kalau kita Mau Ini menjadikan Misalkan Ini Awal Ini Akhir T Maka T T T Nya Adalah 5 Kurang 0 Berarti 5 Sekon kalau kita mau menjadikan ini yang awalnya yang ini, yang B yang awal C, akhir berarti T nya ini dengan ini berarti T nya sama dengan 8 kurang 5 berarti 3 skon jadi kita bisa mencari dari 2 cara ya kita cari dulu yang ini dari kondisi ini antara A dan B berarti kecepatan bisa dicari rumusnya ST sama dengan S0 ditambah V kali T ST nya tadi adalah 9 sama dengan S0 nya adalah 3 ditambah V kali T nya adalah 5 nah sekarang disini 9 kurangi 3 pindah ruas ya sama dengan 5 kali V berarti 5 V 6 sama dengan 5 V berarti V nya adalah 6 per 5 atau 1,2 meter per sekon atau ini pembulatan ya jadi 1 meter per sekon nah sekarang kalau kita cari dari kondisi kedua yang B dan C ya ST sama dengan S0 ditambah V kali T ST nya berarti 12 S0 nya adalah 9 ditambah V T nya adalah 3 12 kurangi 9 sama dengan 3 V 12 kurangi 9 3 sama dengan 3 V berarti V nya adalah 1 meter per sekon jadi ini sama ya nilainya dengan yang karena pembulatan tadi oke sekarang kecepatan rata-rata adalah total jarak yang ditempuh dibagi dengan total waktunya berarti disini kecepatan kecepatan rata-rata ya sama dengan total jarak per total waktu atau sigma S per sigma T atau T1 kemudian contoh soal disini contoh soalnya sebuah motor berjalan di jalan yang lurus pada 2 menit awal bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon 15 menit berikutnya bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon 2 menit terakhir bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon berapakah kecepatan rata-rata berarti sini yang ditahui T 1 sama dengan 2 menit ya atau 120 sekon kemudian V1 10 meter per sekon T2 15 menit atau 900 sekon V2 nya adalah 20 meter per sekon kemudian T3 T3 nya adalah 2 menit kecepatan kecepatan atau 2 menit atau 120 sekon kecepatan nya adalah 15 meter per sekon untuk menghitung kecepatan rata-rata berarti kita harus mencari total jarak dulu ya nah ini berarti waktunya kemudian jarak itu dicari V sekali T ya berarti untuk yang pertama jaraknya 120 S1 adalah 120 kali 10 berarti 1200 S2 1800 S3 15 kali 12 itu 1800 meter yang ditanyakan yang dicari itu adalah V rata-rata sama dengan berapa jawab V rata-rata sama dengan sigma S per sigma T atau S1 tambah S2 tambah S3 per S1 tambah T2 tambah T3 sehingga ini didapatkan S1 nya tadi 1200 tambah 1800 tambah 1800 per 120 tambah 900 tambah 120 berarti ini yang ini jumlah totalnya 4800 per 1140 sama dengan 3,6 meter per sekon jadi kecepatan rata-ratanya adalah 3,6 meter per sekon nah mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai disini saya tutup dengan bilahi tobek wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecepatan 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 re Elena kecepatan kecepatan kecetan